Nah, bagaimana mengubah dari basis kekurangan menuju basis kelimpahan, sementara memang uang bener-bener nggak ada, gitu. Gimana, Pak Iko? Maka tadi kan, tak kasih cara tadi kan, semua barang-barang yang sudah tidak pernah dipakai. Oke. Artinya barang ini, kamu kan ada barang yang sudah tidak pernah dipakai, kan? Begitu kamu berbagi ke orang lain, hatimu itu udah berkelimpahan. Sensasinya udah berbeda. Udah berkelimpahan, udah berbeda, dan nanti kamu rasakan, silahkan nanti dipakaikan semua teman-teman ya, ketika kamu sudah membersihkan barang-barang yang sudah dipakai, nanti rasanya pun nanti plong di rumah memiliki, ada kelegaan. Dan kamu sudah merasa berkelimpahan. Karena kelimpahan kita itu ternyata berada di tempat orang lain. Jadi ketika kita sudah membuat orang lain berlimpah, kita pun merasakan kelimpahan. Maka yang saya lakukan apa dulu, ketika saya masih klik awal-awal ya, setiap pagi saya keluar rumah, saya berjalan kaki, mengambil uang yang paling besar yang ada di dompet saya. Nah, saya bicara sama Tuhan-Tuhan, ketemukan saya dengan... Jadi kalau orang-orang saya itu nggak kaget, karena semua yang ada ini udah tak omongan dulu, udah tak cipta dulu gitu. Yang saya lakukan apa? Kesadaran. Jadi dari bangun tidur itu, saya melakukan kesadaran bahwa, pertama, yang saya ingat adalah Tuhan dulu. Saya bersyukur dulu. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Begitu buka mata, kata pertama adalah Tuhan. Hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Untuk hari yang baru, kehidupan yang baru, untuk berkat-berkatmu yang selalu baru dalam hidupku. Karena Tuhan tidak pernah memberi yang basi. Berkat pun selalu baru. Untuk orang-orang baru yang ketemu saya hari ini. Terima kasih Tuhan untuk aku menjadi alatmu. Memberi jawaban bagi permasalahan banyak orang yang dibatang padaku. Yang dibutuhkan apa? Kesadaran sebetulnya. Jadi setiap hari itu, the power of no. Sadari bahwa dalam diri mereka ada Tuhan. Karena ini semua kitab suci, ya dari kitab suci-nya Musa, Toret, ya. Sampai Al-Quran itu selalu bicara apa? Tentang keman, menggalan antara kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan dengan kita itu menyatu. Tuhan terdiri dalam diri kita ini. Semua kepercayaan itu. Ya, kalau di Islam kan Tuhan sedekat orang Adi. Di Kristen, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tubuhmu adalah baik-baik suci-nya Tuhan. Kalau di Hindu digambarkan apa? Dewa Siwa. Tangannya empat. Artinya apa? Dua tanganmu, dua tangan itu tangannya manusia. Yang dua tangan lagi tangannya Tuhan itu. Kan menyatu itu. Semua bicara tentang, kalau bicara ketuhanan universal itu sama. Kodenya sama itu. Nah, selama ini oleh pemahaman tadi, Tuhan seolah-olah ketemu Tuhan itu dibuat sulit. Dibuatkan metode yang saya yakin tidak semua orang bisa menjalankan metode itu. Tuhan yang tadi sudah penyatu tadi, kita bisa ngobrol kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan bahasa apapun tadi, dibuat metode yang susah. Akhirnya banyak orang tidak ketemu Tuhan ya. Maka yang dilakukan apa? Ritual-ritual kosong. Maka banyak orang setelah menjalankan ritual, kosong saja. Mau, contohnya, mau ibadah, galuh hatinya. Setelah ibadah masih galuh. Karena apa? Tidak ketemu Tuhannya gitu loh. Mau ibadah dengan masalah berat, setelah ibadah pun masalahnya masih sama. Karena apa? Tidak ketemu esensi. Tidak ketemu sang sumber tadi. Sang cerah tadi. Nah, karena tidak sadar. Kalau misalnya, karena Pak Niko ini kan konsisten mengajarkan, mendorong teman-teman yang datang ke sini itu untuk kemudian melakukan penciptaan. Penciptaan gitu. Nah, kalau bagi mereka yang sudah shuttle, sudah kaya, nyipta itu, keriting sesuatu, itu datangnya lebih cepat, Pak. Tetapi, bagi mereka yang benar-benar masih mumet gitu ya, disuruh nyipta, itu terkadang basisnya dia masih basis kekurangan gitu. Nah, bagaimana mengubah dari basis kekurangan menuju basis kelimpahan, sementara memang uang benar-benar nggak ada gitu. Gimana Pak Niko? Maka tadi kan, saya kasih cara tadi kan, semua barang-barang yang sudah tidak pernah dipakai. Oke. Artinya barang ini, kamu ada barang yang sudah tidak pernah kamu pakai kan. Begitu kamu berbagi ke orang lain, hatim itu sudah berkelimpahan. Sensasinya sudah berbeda. Sudah berkelimpahan, sudah berbeda. Dan nanti kamu rasakan, silakan nanti dipraktekan semua teman-teman ya, ketika kamu sudah membersihkan barang-barang yang sudah dipakai, nanti rasanya pun nanti plong di rumahmu. Ada kelegaan. Dan kamu sudah merasa berkelimpahan. Karena kelimpahan kita itu ternyata berada di tempat orang lain. Jadi ketika kita sudah membuat orang lain berlimpah, kita pun merasakan kelimpahan. Maka yang saya lakukan apa dulu? Ketika saya masih krit awal-awal ya. Setiap pagi, saya keluar rumah, berjalan kaki, mengambil uang yang paling besar yang ada di dompet saya. Nah, saya bicara sama Tuhan-Tuhan, ketemukan saya dengan orang yang berat menerima rezeki. Oke. Nah, karena ketemu orang yang susah, ketemu tuang sampah, ketemu pemulung, ketika dia tiba-tiba tak kasih uang 100 ribu, ya kalau sekarang saya sudah tidak hanya satu lembaran lagi sekarang ini kan, sudah banyak itu kan. Ketika orang tiba-tiba pemulung tadi, kemudian saya kasih uang 500 ribu, kan dia merasakan kelimpahan itu. Ya selama ini sehari belum itu terdapat 50 ribu kan. Tapi begitu ketemu saya, langsung terima 200 ribu, 500 ribu, kan hari itu dia merasa kelimpahan. Ketika dia merasa kelimpahan, nah saya pun apa lagi kan itu kan. Jadi apapun yang ingin kamu rasakan dalam hidupmu itu, lakukan dulu untuk orang lain. Nah, ketika tadi orang itu menerima tadi, dia sudah merasa kelimpahan, karena tiba-tiba dapat uang sebetulnya banyaknya tadi. Dan dia juga bahagia. Saya pun juga merasakan bahagia kan itu kan. Sebetulnya kebahagiaan kita itu ada di tangan orang lain, di tempat orang lain. Kalau kita sudah membuat orang lain bahagia, kita pasti lebih bahagia. Menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Diri sendiri. Nah, selama ini ada konsep yang kurang pas, di apa, paham-paham tadi. Namanya ajarannya kan, kalau kamu berbagi, kamu akan dapat ganti berlipat-lipat. Ini kan sama, yang kita lakukan sama, tapi esensinya berbeda dan rasanya berbeda. Iya, iya, iya. Ketika kamu berbagi dan berada berhenti berlipat-lipat, rasamu itu miskin. Kamu tidak merasa kelimpahan itu. Karena ada hadapan, ada ketamakan, ada keragusan di situ. Dan kamu berarti apa? Sedang miskin. Dagang sama Tuhan. Iya, iya, iya. Ya, hitung-hitungan sama Tuhan. Bahkan kalau ada, pengajaran, kalau kamu ngasih satu, Tuhan gantikan 700. Oke. Kalau itu terjadi, saya ini orang paling kaya di dunia, mas Indra. Karena yang datang ke rumah saya kan, sehari 100 orang lebih. Setiap orang pulang, tak kasih 1 juta. Nanti satu orang, saya dapat ganti berapa? 700 juta. Dikalikan 100 orang, sudah berapa itu? Iya, iya, iya. Maksudnya bukan seperti itu. Kalau ini nanti apa? Kamu ketamakan miskin yang mau akses. Nah, justru. Nah, terus banyak orang kan, lupa kan ayatnya ada. Saya kasih pengetahuan gini sekarang ya, contoh ya. Karena berbagi itu, sebetulnya dalam rangka kita mengakses rasa kelimaan tadi. Contoh gini, saya punya uang ya, kemudian saya kasih, Mas Dodi kita panggil, Mas Dodi, kita kasih uang. Silahkan dikelola, kan gitu. Uang dikelola sama Mas Dodi, sudah jadi banyak. Suatu saat Mas Dodi ngomong saya gini, Pak Niko, saya tuh punya teman, lagi susah Pak Niko. Lalu saya mau berbagi ke teman saya, karena namanya Budi gitu ya. Tapi jangan lupa ya Pak Niko ya, nanti gantikan berlipat-lipat. Kira-kira saya berkenan nggak dengan Dodi? Nggak berkenan. Saya percaya lagi nggak ke depannya, untuk saya tambahkan lagi? Nggak. Nek saya. Kan tadi uang saya tadi, uang dari saya tadi kan. Saya percaya kan tadi dikelola. Eh, ketika mau menolong orang lain berbagi kok, terus seperti mengancam tadi. Jangan lupa ya, nanti gantikan berlipat-lipat. Ini apa? Pokil. Tuhan aja dipilih. Albeda kalau Mas Dodi ngomong gini, Pak Niko, terima kasih untuk kepercayaannya. Dan uang yang Pak Niko percayakan nggak menjadi banyak. Pak, saya tuh punya teman, Pak. Namanya Budi. Hidupnya lagi susah. Pak, sebagai ucapan syukur saya, saya mau membantu Budi, Pak Niko. Saya sebagai pemilih uang tadi, saya sangat berkenan. Dan pasti saya tambah-tambahkan. Oke. Itulah kelimpahan. Jadi basis daripada sedekah itu syukur. 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 Bukan berharap sesuatu. Oke, oke. Terkonfirmasi. Maka saya akan, saya dalam melakukan semua ini, saya nggak pernah berada balasan dari siapapun. Termasuk dari Tuhan. Nah, selama ini kita jadi hitung-hitungan. Wah, sedikit-sedikit kalau kita melakukan ini, nanti untuk akhirat. Untuk celingan akhirat. Terus mau, kamu pakai untuk apa di sana? Iya kan? Karena kita nggak tahu di karya itu ada apa. Coba selama ini, apa yang kita temui? Marketing. Coba lihat, ketika mereka bicara tentang akhirat, tentang surga. Kita selalu bicara yang indah, surga yang berdengar, dengan prestapura. Surga yang sangat baik. Tapi suruh berangkat duluan, nggak ada yang mau. Kita kira-kira apa itu? Calor. Maklar. Di terminal Tuhan ada, di terminal Satiga ini, ada orang bilang, Jakarta, Jakarta, Jakarta. Dia nggak pernah berangkat Jakarta. Sama yang selain ini, banyak-banyak jualan surga kan. Surga yang ini, surga ini. Suruh berangkat duluan, nggak ada yang mau. Bahasanya jatin apa? Enggak pelik. Benar, 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 benar. Iya kan? Iya, iya, Pak. Saya nggak pernah berhadap surganya. Saya nggak pernah. Karena klunya kan sederhana. Klunya itu sederhana. Saya ajarkan apa? Ketika kamu sudah punya hubungan baik dengan Tuhan, semua kehidupanmu pasti menjadi baik. Itu klunya yang pertama. Klunya yang kedua, yang umum ini, yang umum diajarkan, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Berarti kalau hidupmu sudah bermanfaat bagi orang lain, berarti kamu termasuk gelungannya orang baik. Kalau orang baik itu pasti apa? Rezekinya baik, rumah tangganya baik, kehidupannya baik, tempatnya pun pasti baik. Terus perkara namanya terserah lah. Yang penting tempatnya baik itu loh. Iya, iya, iya. Kan sederhana itu kan. Selama ini kita kan dimingi-mingi tentang tadi. Sementara suruh berangkat duluan, gak mau kan itu. Saya bicara teruki baik, ya saya pasti berangkat duluan gitu kan. Ayo siapa yang ikut bareng sama saya kan gitu. Nah ini selama ini tadi, ini pahami dulu ya, Tuhan yang universal tadi, klunya sederhana. Nah tapi oleh para tadi ya, para calo. Calo tadi kan dibuat rumit gitu loh. Bahkan dibuat ketergantungan. Ya saya lihat gini, ini penglihatan saya semoga salah gitu ya. Ketika orang datang ke sebuah tokoh, atau yang disebut guru lah ya. Kalau minta judakan itu banyak. Saya melihat gini, kalau amplopnya tebal itu, doanya panjang. Iya, iya. Tapi kalau amplopnya tipis, doanya itu cepat banget gitu loh. Bahkan dilihat dulu siapa yang datang ini. Oleh itu tanya pejabat, Mubinya bagus, wah sambutannya luar biasa. Kalau yang datang biasa yaudah, sambutannya juga. Nah di sini saya, nanti bisa ditanyakan semua kan. Saya nggak pernah membedakan siapa yang datang. Apapun pangkatmu, apapun status misat ini. Karena di hadapan Tuhan, kita ini sama. Nah kalau kita membedakan-bedakan, berarti kita itu melebih Tuhan itu loh. Makanya saya praktekkan semua kan. Saya ngomong itu saya praktekkan. Nah kemarin ada orang dari Palembang, saya tanya ke sini, saya mau lihat, apakah hanya di Youtube Paniko itu ceritakan itu. Lepas itu sampai sini dia cerita, terima kasih Paniko, ternyata kami datang sudah disambut dengan luar biasa. Ternyata Paniko tidak hanya seperti di Youtube saja. Kami melihat kehidupannya setiap hari. Dunia maya dan nyata sama. Sama. Saya ngomong kemarin banyak, ada pas saya, di depan saya, siapapun statusnya sama. Ketika ada pejabat datang, yaudah, tunggu dulu ya saya bilang gitu. Saya nggak, oke tak tiga dulu ya ada pejabat. Enggak. Saya selesikan dulu, saya klinkan dulu ini. Yang pejabat pun tak selalu tunggu dulu. Tunggu di depan sana. Dan mentor-mentor saya pun sudah mengedifikasi seperti itu. Pak, tunggu ya. Walaupun dia punya pangkat, tetap tunggu kan itu. Nah selama ini kan banyak, kita melihat lah ya, mudah-mudahan pengamatan saya salah. Banyak orang saya membedakan, siapa yang datang, itu melebih Tuhannya. Karena di mata Tuhan, kita itu sama kok. Yang bedakan apa? Bapak saya sudah mengenal lebih dulu dan saya sudah mengalami kebaikan-kebaikannya gitu aja kan. Saya harus menularkan tadi kan, kebaikan-kebaikan yang sudah saya rasakan tadi loh. Maka aku bersaksi ternyata, mengalami, saksi itu sudah mengalami Tuhan dalam hidupmu itu loh. Mengalami. Mengalami Tuhan. Nah selama ini banyak orang hanya latihan terus gitu kan. Nah sebenarnya itu ritual-ritual itu sebenarnya kan latihan itu kan. Latihan untuk mengenal gitu. Nah tapi sampai tua masih latihan terus. Kan nggak pernah ketemu Tuhan ya. Iya, iya, iya. Makanya di Pancasila, ketuhanan gitu. Ketuhanan. Mengalami. Mengalami Tuhan tadi. Ketika kemudian seseorang sudah sadar bahwa ketuhanan ini adalah keutuhan hidup gitu ya. Maka dia, oh meskipun dia nasrani secara agama, tapi dia juga berani bilang, oh sesungguhnya aku sudah Islam gitu. Iya mas, saya katakan, kalau mentor saya itu gini kan, banyak orang tanya. yang masih tadi ya kena portal tadi, masih ada limit dalam hidupnya. Tanya, Mas Yusan, Pak Niko itu agamanya apa? Bahkan di situ kan juga ada ini kan. Tanya, beliau ini agamanya apa kan? Karena masih ada portal tadi. Iya, iya. Nah mentor saya jawabnya apa? Pak Niko itu agamanya Kristen, tapi dia lebih Islam daripada yang beragama Islam. Karena begini ya, ini untuk teman-teman semua. Islam beda dengan agama Islam. Kristen beda dengan agama Kristen. Contoh ya, Islam itu artinya apa? Dame, selamat, itu kan. Jadi semua itu Islam. Semua tujuan Tuhan itu kedamean dan keselamatan. Tapi kalau sudah bicara agama Islam, itu sudah dikonsep. Berdasarkan pemikiran banyak orang tadi. Iya, iya. Justru ayo kita cek yuk, kita sadari yuk. Justru dengan adanya agama tadi. enggak nyaman. Enggak ada, enggak dame akhirnya. Karena sekarang ini banyak orang kan kalau kita lihat di Youtube kan saling menyerang, saling menghakimi, saling melawan, saling mengkafirkan. Walaupun satu, satu paham loh ini loh. Saling mengklaim. Iya, iya. Iya kan? Benar, benar. Dia yang punya surga, lainnya enggak. Ini maaf, ini agujian aja. Selama ini yang sering mengklaim punya surga, kan saudara kita yang HTI, EPI, ICS kan. Iya, iya. Yang lainnya enggak punya surga kan. Saya pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau di surga itu isinya tiga orang ini Tuhan, tiga kelompok ini. Saya mending tidak di surga Tuhan. Kenapa anak kalau enggak perlu di surga? Hati waktu di surga nanti dibom lagi. Iya kan ini, ini bergurah aja sih. Karena yang sering mengklaim itu kan, yang punya surga kan mereka. Iya, iya. Benar, benar. Yang lainnya enggak punya surga. Maka Islam beda dengan agama Islam. Maka ketika orang mengenal diri, Pak, saya nama ini, agama ini, agama Islam itu kan. Saya masih bisa kejar.